Hai hari ini kita akan membahas atau membuat satu tutorial tentang bagaimana cara mengetahui atau mencik status bantuan BSU ya bantuan subsidi gaji dari pemerintah yaitu rupa BPJS ketenaga kerjaan nah disini saya akan menggunakan WhatsApp web ya dan saya download menyimpan nomor WhatsApp dari BPJS ketenaga kerjaan kalian lihat di sini Oke sebentar saya akan buka Epic fans agar sangat memudahkan kita untuk melakukan ah saya akan mendemonstrasikan seperti itu ya oke sementara Epic fans dan kalian lihat di layar saya saat ini di screen ya Oke tunggu beberapa saat Oke saya akan gunakan ini nah disini saya menggunakan WhatsApp web ya kalian tinggal ketik saja di web browser kalian https web whatsapp.com Oke disini saya telah menyimpan nomor WhatsApp di kontak saya yaitu WhatsApp BPJS ketenaga kerjaan dan ini adalah resmi ya ini adalah resmi dengan logo 175 175 ya 175 ini adalah kontak BPJS jadi kalian bisa bertanya disana BPJS jam sosek atau BPJS tenaga kerjaan oke saya akan Scroll sedikit ke bawah nah nomor BPJS WhatsApp adalah ini ya kalian harus simpan nomor ini adalah nomor resmi dari BPJS tenaga kerjaan dan jangan salah dan hati-hati dengan penipunya oke langsung saja saya akan clear dulu dan saya akan close kontak info ini nah disini di menu chatnya di chat ini kalian ketik saja menu oke akan muncul suatu informasi atau balasan otomatik dari WhatsApp BPJS tenaga kerjaan disana ada pilihan nomor 1 yaitu informasi kepesertaan nomor 2 informasi klaim nomor 3 informasi kanal layanan dan nomor 4 ada e-form pengaduan nomor 5 adalah informasi calon penerima BSU 2021 oke kita akan pilih yang nomor 5 yaitu informasi calon penerima BSU 2021 oke nah disana kalian diminta untuk memilih ketik batal jika kalian tidak ingin melanjutkan oke saya akan lanjutkan saya akan ketik nomor 5 enter oke akan terdapat balasan secara otomatis lagi disini adalah informasi calon penerima BSU 2021 BPJS tenaga kerjaan atau BP Jam Sostek sekarang ini ya merubah namanya ya di era Jokowi oke tidak masalah kembali mempercayakan sebagai mitra pemerintah dalam penyelidikan data untuk bantuan subsidi upah atau BSU berdasarkan kriteria yang diatur Permen Naker nomor 16 tahun 2021 yaitu nah ini adalah syarat-syarat agar kalian mendapatkan bantuan tersebut nah syaratnya adalah WNI yang dibuktikan dengan ini pekerja penerima upah beserta aktif BPJS Jam Sostek sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 mempunyai gaji upah paling banyak sebesar 3,5 juta ya bagi kalian yang masih upahnya 3,5 juta maka akan mendapatkan bantuan ini tetapi itu pun harus di screening oleh pemerintah oke saya akan kebawah sedikit nah ini berada di wilayah PPKM darurat level 3 dan 4 yaitu 28 provinsi dan 167 kota kabupaten sesuai dengan Imen Dagri 22 2021 dan 23 2021 dan diutamakan bekerja di sektor usaha industri barang konsumsi transportasi aneka industri properti dan real estate dan perdagangan dan jasa kecuali jasa petikan dan kesehatan oke itu adalah syarat-syaratnya kesaran bantuan adalah 500 ribu per bulan dan ini dikali menjadi 2 bulan menjadi 1 juta ya kesaran bantuan oke saya akan lewatkan itu dan saya akan kebawah ini adalah syarat-syarat yang dibutuhkan nomor induk ya seperti biasa dan nomor telepon seluler saya akan lewatkan itu dan langsung ke sini yang kebawah nah di bawah paling bawah itu ada pertanyaan apakah sahabat termasuk calon penerima dalam persyaratan regulasi tersebut dan akan melakukan pengecekan oke saya akan coba lakukan ini ya meskipun saya tahu saya tidak memenuhi persyaratan untuk menerima bsu ini tapi saya akan menunjukkan kepada kalian caranya oke maksudnya kita pilih yes atau ya 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 bukan yes ya oke nah akan muncul lagi otomatis reply dari whatsapp bbcs pengecekan data calon penerima bsu 2021 oke untuk pengecekan data calon penerima bsu 2021 mohon mengisi data profil anda terlebih dulu dengan format sebagai berikut nah anda diminta untuk mengisi nomor kpj ya yang harus kalian siapkan itu adalah nomor kpj kalian oke langsung saja di disini saya sudah memiliki nomor kpj ini nomor kpj saya kepresertaan kpj saya saya copy ini kemudian close nah sebentar saya akan copy yang dibawain dulu ini adalah formatnya jangan salah dan pas atau paste kemudian saya akan copy lagi ini ada di depan sini taruh di depan sini dan enter oke ini adalah konfirmasi terakhir saya informasikan pada data sahabat sudah benar atau belum jika belum klik tidak jika iya jika sudah benar maka pilih ya oke saya akan pilih ya disini enter lagi oke kalian lihat jawaban disini mohon maaf anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima bsu sesuai permit tracker nomor 16 tahun 2021 oke ini apa saya bilang di awal tadi saya tidak menerima atau mendapatkan bantuan ini karena saya tidak memenuhi kriteria ini akan tetapi inilah caranya jika kalian ingin mengecek status kebantuan ini melalui whatsapp sangat mudah dan gampang dan jika sudah selesai kalian klik menu jika atau selesai jika ingin mengakhir percakapan ya nah disini saya akan pilih selesai oke sudah selesai nah disini terakhir kalian diminta untuk menilai hasil dari whatsapp pbcs ini apakah kalian puas atau tidak saya akan pilih nomor 5 puas oke sahabat semuanya ini adalah caranya sangat mudah dan tidak perlu kalian mengaksesnya di situsnya website nya dan langsung saja ke whatsapp kalian ya dan kalian dapat melakukannya sambal hari tidur-tiduran oke saya kasih tau lagi ini adalah nomor whatsapp nya kalian simpan ini dan lakukan seperti yang telah saya lakukan di video ini baik terima kasih semuanya semuanya dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa untuk like subscribe dan comment jika memiliki pertanyaan dan satu lagi jangan lupa untuk di share jika kalian merasa video ini bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa lagi saya senang kalian telah berkunjung di channel saya ini